Hewan yang sehat adalah salah satu rukun kurban yang sah sesuai syariat Islam. Pemkap Madiun melalui Dinas Ketanan Pangan dan Peternakan melakukan vaksinasi booster setiap 3 bulan sekali pada sapi dan kambing milik peternak secara door-to-door. Selain itu juga, memeriksa hewan ternak di Kabupaten Madiun untuk mengantisipasi terjangkitnya berbagai penyakit pada sapi dan kambing. Dari pantauan sejauh ini tidak ditemukan penyakit mulut dan kuku atau PMK atau sisa-sisa gejala PMK. Kapolabidang Peternakan Dr. Hewan Bagusri Yulianta pada 16 Mei lalu menjelaskan bahwa hingga saat ini Pemkap Madiun telah memantau dan memberikan imbuan kepada para penjual hewan kurban untuk tidak menjual hewan yang sakit dan memiliki gejala PMK atau lampis skin dasis atau LSD, serta hewan yang dijual harus asuh, aman, sehat, utuh halal. Kita sudah mulai pantau tenak-tenak yang ada di Kabupaten Madiun. Pada saat kita vaksinasi seperti ini, kita sudah sambil memantau tenak-tenak yang ada. Di samping itu, vaksinasi juga dalam rangka untuk menjaga kesejahteraan tenak yang di Kabupaten Madiun. Dan nantinya pada saat hari H, 10 kurang biasanya, itu kita lakukan lagi pemantauan di pasar-pasar hewan atau juga di tempat-tempat penjual sapi kambing. Untuk penyakit PMK, sambil vaksinasi ini ternyata sangat membantu. Dari kita di Kabupaten Madiun itu sudah hampir 100%. Jadi hampir semua desa sudah kita laksanakan dan ini sudah ada yang vaksinasi dan ada booster dan ternyata hasilnya baik. Jadi rata-rata dari tenak yang kita datang ini hampir tidak ada yang menunjukkan gejala PMK ataupun sisa-sisa gejala PMK. Ia menambahkan, bagi penjual hewan kurban dari keluar kota yang akan menjual ke Kabupaten Madiun, harus memiliki hasil laboratorium PCR PMK dan LSD. Sementara itu, peternak dan penjual kambing di desa ngali Pilang Kenceng, Anggi Irawan mengungkapkan, telah menyiapkan kambing jantan yang sehat dan sudah poel untuk dijual ke para pembeli. Jadi naik persiapan kurban yang ada di sini hampir jantan-jantan yang ada di sini, hampir cukup umur intinya. Di sekarang harga Rp25, Rp25 ke atas. Kari ini ngali, aduh, kari lihat kambingnya aja. Terima kasih telah menonton!